selamat menikmati sebelum bu guru menyampaikan pelajaran marilah kita tawasul kirim al-fatihah dulu yang pertama ditujukan kepada nabi muhammad keluarga, sahabat, seh abdul kodir jailani kiai haji hasim asari, pendiri ylp ika bapak ibu guru mi islamiyah dan anak-anakku dan orang tua di rumah tundukkan kepala, angkat kedua tangannya ila hadirat nabi mustafa sayyidina muhammad inshaAllah allahi alayhi wa alayhi wa alayhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang pertama patah tulang atau fraktur Disini kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor ataupun jatuh Kemudian yang kedua retak tulang Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang Bu Guru punya gambarnya Nah disini gambar yang sebelah sini ini termasuk retak tulang Jadi tulangnya tidak sampai patah tapi hanya retak Kemudian yang sebelah kirinya Bu Guru ini Nah ini adalah gambar dari patah tulang Tulangnya patah sampai keluar menonjol ke dagingnya Makanya harus hati-hati Berikutnya yaitu polio Penyakit yang disebabkan oleh virus polio Biasanya kalian ketika balita ada imunisasi polio Nah itu untuk mencegah penyakit polio Ini gambarnya ya Jadi kakinya tidak lurus Seperti ini bengkok Nah dilanjutkan kemudian penyakit rematik Penyakit yang disebabkan nyeri pada persendian Contoh ini ada gambar disini ada persendian Tempurung kaki ya Ya disini ini yang merasakan nyilu Atau nyilu nyeri ya Disini kemudian di persendian jari-jari Ini bisa terasa nyilu Itu berarti penyakit rematik Berikutnya yaitu osteoporosis Gangguan pada kelainan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium Nah ini biasanya terjadi pada orang yang berusia di atas 60 tahun Berikutnya kifosis tulang membungkuk ke belakang Atau bungkuk seperti ini Nah jadi tulangnya tidak lurus Tulang belakangnya Tulang punggungnya disini ada gambarnya Disini tulang punggungnya tidak lurus Berikutnya lordosis tulang punggung bengkok ke depan Seperti ini tulangnya bengkoknya ke depan Nah ini ya Berikutnya yaitu skoliosis tulang punggung bengkok ke kanan Atau ke kiri Disini ada gambarnya Oke bagaimana sih cara merawat dan menjaga kesehatan tulang Yang pertama Mengkonsumsi beraneka jenis sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin C Contohnya apa? Betul sekali tomat Wortel Wortel juga termasuk vitamin C ya Selain juga mengandung vitamin A Berikutnya Mencukupi asupan vitamin D Vitamin D bisa diperoleh dari makanan ataupun berjemur Makanan contohnya telur ya Kemudian berjemur itu bisa kalian lakukan setiap pagi pada pukul 10 Tidak usah lama hanya 10 menit saja sudah cukup Guru lanjutkan melakukan olahraga rutin Artinya olahraga ini tidak harus berat Ataupun tidak harus lama Tetapi harus rutin dilakukan Misalnya nanti setiap pagi bisa bersepeda Atau lari-lari kecil Atau jalan kaki pun juga boleh Guru lanjutkan Mencukupi kebutuhan kalsium Mengkonsumsi suplemen kalsium Disini bisa diperoleh dari susu ya Itu mencukupi kalsium kalian Dan yang terakhir Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar Misalnya duduk Posisi duduknya Atau membawa barang-barang yang tidak boleh terlalu berat Oke Perhatikan gambar berikut ini Bu guru punya gambar posisi duduk Nah disini Salah ya Kenapa? Karena punggungnya dia membengkok Tidak lurus Oke Berikutnya Sama posisi menulis seperti ini juga salah Karena punggungnya tidak lurus Dan dia membungkuk Berikutnya Sama ketika duduk Nah jadi tidak boleh seperti ini Bagaimana posisi duduk yang benar? Nah disini ada contohnya Punggung Tulang punggung belakang lurus Dan kakinya Disini membentuk huruf L Lurus ya Nah Seperti ini Seperti itu Bisa ya? Kita perhatikan lagi gambar berikutnya Disini ada gambar Pak petani Dia membawa dua sakarung Nah ini bisa menyebabkan Nanti kelainan pada tulang Mengapa? Karena dia membawa beban yang terlalu berat Contoh lagi Disini ada seorang membawa tiga kardus Sekaligus Ini juga tidak boleh Karena tulang bisa mengalami kerusakan Bagaimana C? Supaya Tidak terjadi kerusakan pada tulang Yang pertama Bisa menggunakan gerobak Jadi membawa barang berat itu Bisa menggunakan gerobak Ya Ataupun bisa juga Nah disini gotongan Nah ya Jadi Bareng-bareng Tolong menolong Ataupun gotong royong Jadi Walaupun memang Waktunya agak lama Tapi Insya Allah Tulang kalian akan bisa Lebih kuat Karena Nah disini ya Gotong royong Nah disini Ada gambar Seseorang yang Saling Tolong menolong Membawa kardus Bergotongan Ya Disini Merupakan Sikap Saling tolong Menolong Ataupun kerjasama Nah Yang bu guru Bahas berikutnya Yaitu Nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan Sehari-hari Disini bu guru kembali Sikap Saling tolong Menolong Merupakan Sesuai Dengan Pancasila Sila kedua Saling tolong Menolong Ataupun kerjasama Contoh berikutnya Disini ada gambar Sedang Beribadah Solat Kan tetapi Di belakangnya Ada yang bernyanyi Ataupun bersiul-siul Nah Kalau hubungan Ibadah Itu Berarti Sesuai Sila Pancasila Pancasila Satu Karena ini Mengganggu Ketika Orang sedang Beribadah Jadi Berarti Tidak Sesuai Dengan Pancasila Sila Ke Satu Berikutnya Nah Disini ada Contoh Halte Halte Yang begitu Kotor Ya Ini dicoret-coret Berarti Tidak Menggunakan Fasilitas Umum Dengan Tanggung jawab Disini Mencoret-coret Fasilitas Umum Atau Halte Disini Gambarnya Yaitu Tidak Sesuai Dengan Pancasila Sila kelima Tidak Bertanggung jawab Berikutnya Disini Ada gambar Sedang Upacara Bendera Setiap hari Senin Karena upacaranya Benderanya Sangat Hikmat Yaitu Kebangsaan Artinya Sesuai Pancasila Sila Ketiga Satu Lagi Gambarnya Disini Ada Orang Sedang Rapat Atau Diskusi Akan Tetapi Dia Sangat Bising Tidak Teratur Berikutnya Gambar Berikutnya Disini Ada Pemilihan Ketua Kelas Tapi Disini Dilakukan Dengan Tertib Disini Tentang Musyawarah Ataupun Rapat Nah Disini Karena Ini Rapatnya Tidak Berjalan Dengan Baik Maka Tidak Sesuai Dengan Pancasila Sila Keempat Sedangkan Yang Edo Dan Siti Lakukan Dia Pemilihan Ketua Kelas Tapi Dengan Sangat Apa Itu Disiplin Ataupun Tertib Jadi Sesuai Dengan Pancasila Sila Keempat Mudah Kan Oke Contoh Contoh Perilaku Yang Sesuai Dengan Sila Sila Pancasila Di Atas Dapat Membangun Semangat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Meskipun Terdiri Dari Lima Sila Sebenarnya Pancasila Merupakan Satu Kesatuan Yang Utup Tidak Bisa Dipisahkan Setiap Sila Pancasila Mempunyai Masing Masing Nilai Luhur Yang Berbeda Kita Bahas Masing Sila Nilai Nilai Luhur Sila Pancasila Yang Pertama Sila Kesatu Yaitu Tentang Keagamaan Sebagai Contoh Bebas Memeluk Agama Menjalankan Ibadah Tidak Mengganggu Orang Sedang Beribadah Dan Tidak Boleh Memaksakan Agama Agama Kita Kepada Agama Orang Lain Sila Kedua Disini Tentang Kemanusiaan Membantu Orang Tidak Membeda Membedakan Latar Belakang Berteman Dengan Siapapun Itu Termasuk Sila Pancasila Sila Kedua Berikutnya Sila Ketiga Tentang Kebangsaan Disini Ada Contoh Yaitu Mencintai Kebudayaan Asli Mencintai Produk-produk Dalam Negeri Melaksanakan Upacara Dengan Hikmat Itu Merupakan Contoh Sila Ketiga Nilai Luhur Dari Sila Keempat Yaitu Tentang Musyawara Mufakat Disini Contoh Yaitu Pemilu Menghargai Pendapat Orang Lain Tidak Memaksakan Kehendaknya Menerima Keputusan Yang sudah Diputuskan Dalam Musyawara Itulah Contoh-contoh Sila Keempat Musyawara Mufakat Sila Kelima Yaitu Tentang Keadilan Disini Contoh Memiliki Kedudukan Yang sama Di mata Hukum Menikmati Hasil Pembangunan Dengan Tanggung Jawab Contohnya Tadi Tidak Mencora-coret Atau Tidak Merusak Fasilitas Umum Nah Benar ya Berikutnya Bu Guru akan Merangkum Materi Yang Bu Guru Sampaikan Hari ini Yang pertama Tentang Macam-macam Kelainan Tulang Ada Patah Tulang Retak Tulang Polio Rematik Osteoporosis Kifosis Lordosis Dan Skoliosis Berikutnya Cara Merawat Dan Menjaga Kesehatan Tulang Mengkonsumsi Buah Dan Sayur Yang Mengandung Vitamin C Mengasup Asupan Vitamin D Minuman Yang Mengandung Kalsium Ataupun Susu Olahraga Rutin Nilai-nilai Luhur Pada Sila Pancasila Sila Pertama Tentang Keagamaan Sila Kedua Tentang Kemanusiaan Sila Ketiga Kebangsaan Sila Keempat Musyawara Mufakat Dan Sila Kelima Tentang Keadilan Atau Tanggungjawab Nah Terima Kasih Semoga Bermanfaat Materi Yang Bu Guru Sampaikan Kali Ini Sebelum Bu Guru Tutup Marilah Kita Membaca Doa Agar Semuanya Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Angkat Kedua Tangannya Bismillahirrahmanirrahim Walash Innal Insana Lafi Khusrin Illah Illalladzina Amanu Wa Amilu Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bissober Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Pelajaran Berikutnya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Bu Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh